Masih bersama Yuga Arif Putra Bayulali Kali ini tutorial bagaimana mencari Lilitan yang putus atau konslet pada dinamo Oke ini kita singgirkan dulu Peralatan apa yang digunakan Saya perkenalkan alatnya adalah ini Tidak asing lagi Anda pasti tahu ini adalah raket nyamuk Dan pastikan masih hidup normal ya Ini raket saya lepas Aslinya begini saya lepas Dan untuk kabel saya ganti yang lebih panjang Biar tidak ribet Sebenarnya tanpa dilepas pun bisa Dengan kita mengikat di kedua besi ini ya Tengah dan luar Oke untuk demo pertama Saya menggunakan contoh lilitan Ini sudah rusak dan putus Ini untuk mempermudah Nanti sebelum Menuju ke Dinamo yang masih butuh Kita cek dulu untuk lilitan Satu gulung yang sudah saya lepas Ini kondisi putus Kondisinya sudah putus Dan bagaimana cara mengerjakan Alat sederhana ini Ini hanya untuk mempermudah Memperjelas Langkah-langkah selanjutnya Kalau kita mengecek Dinamo yang masih Lengkap Dengan mengetahui cara kerjanya Kita nanti paham Oke kita sambung kedua ujungnya Lalu kita Nyalakan Ada percikan api Kita matikan untuk lampu Biar terlihat Ya itu Kalau kita tekan Ada dua titik api Yang terlihat di sana Kita dekatkan Ya Itu ada dua titik api Ini lilitan sudah putus Dan akan kita cek Kedua titik api tadi Di sini dan di sini Ada dua titik api Kita cek Tapi ini kita konsertkan dulu Karena kadang masih tersimpan tegangan Yang bisa membuat kita kesetrum Kita cek dulu Yang di sini tadi Ya di sini Ada kabel Yang putus Ada lilitan Yang putus Berarti sudah ketemu Putusnya di mana Ternyata di sini Putusnya lilitan Oke Kalau yang satunya Di daerah sini tadi Kita lihat Ya ini Ada yang luka Lilitannya luka Sudah menghitam Sudah menghitam Lecet Berarti Konselet Oke Menghitam Ini sudah menghitam Dan di bawahnya Sana juga ada lilitan Yang sudah menghitam Berarti konselet Berarti alat ini Bisa menentukan Mana yang putus Dan mana yang konselet Tapi kalau putusnya Jauh ya Itu tidak bisa Lebih akurat Kalau konselet Kita coba Yang putus Kita renggangkan Kita sambungkan lagi Kedua ujungnya Yang putus Posisinya jauh Tidak berdekatan Coba kita nyalakan Yang Ada percikan api Hanya satu Di bagian yang konselet Sementara Di bagian yang putus Tidak keluar api Jadi lebih akurat Kalau mencari Bagian yang konselet Daripada yang putus Berarti yang putus Harus berdekatan Atau mungkin Setengah putus Atau Ya masih putus Tapi masih bersinggungan Itu bisa Oke selanjutnya Ini dinamo Ini nyetrum Ini pengering mesin cuci Nyetrum Bagaimana cara Mengeceknya Kita ambil Bebas untuk kabel Ya kalau nyetrum Lalu kita Ketempelkan ke bodi Dan kita Nyalakan Ya itu ada Percikan Kalau ditempelkan Susah kita Denyutkan ya Kita denyutkan Saja Nah Kalau didenyutkan Lebih terasa Lihat disini Ada Percikan api Ya Tidak terlihat Oke Pak ganjelnya Dulu Biar terlihat Kalau Konselet Lebih Akurat Lebih terasa Lebih terlihat Ya itu dia Ada Percikan api Itu bagian Yang konslet Ke bodi Ke keren Yang mengakibatkan Dinamo Nyetrum Kita lihat Bagian sini Tadi yang Keluar api Kita Nyalakan Lampu Ya Biar Agak terlihat Ini dia Ada Lilitan Yang Menyentuh Bodi Menyentuh Keren Sehingga Terjadi Konselet Dan Nyetrum Tentunya Apalagi Kalau basah Kita Ganti Baru Kita Ganti Untuk Dinamo Yang Ini Dinamo Cuci Gilas Ini Juga Mati Biasanya Kita Mencari Yang putus Dengan Mencari Bagian Yang Korosi Yang Berwarna Putih Tapi Untuk Mempermudah Kita Bisa Menggunakan Alat Ini Kita Cek Dulu Kita Mencari Mencari Yang Putus Ya Ini Masih Menyambung Yang Merah Putus Kita Fokuskan Yang Merah Jadi Kita Mencari Jalur Yang Merah Yang Putus Walaupun Tidak Begitu Akurat Ya Hanya Sedikit Membantu Alat Ini Mungkin Ada Yang Mencoba Mungkin Tidak Sesuai Harapan Ini Hanya Sedikit Membantu Yang Keluar Api Berarti Bermasalah Entah Itu Putus Entah Itu Konselet Kalau Konselet Tentunya Yang Konselet Bisa Dipisahkan Bisa Dikasih Sirak Atau Pernis Sehingga Kita Bisa Menemukan Beberapa Macam Penyakit Oke Setelah Disambung Kita Nyalakan Terdengar Ada Suara Begitu Ya Tidak Terasa Tidak Tidak Terlihat Ya Tapi Lebih Lebih mudah Kalau kita Denyutkan Kita Nyunyukkan Nyunyuk Apa ya Kita Hentakan Kita Apa Namanya Tidak Diikat Secara Langsung Ya Oke Coba Ini Kita Nyalakan Dan Kita Kabelnya Yang Ini Kita Dekatkan Di Setengah Konsletkan Nanti Terlihat Biasanya Ya Itu Itu Ya Ini Di Tempat Putih-putih Korosi Terlihat Ada Bercikan Api Kecil Pura Ketok Di Kamera Tidak Begitu Terlihat Kita Matikan Lampunya Aja Oke Kita Taruh Di Bagian Yang Gelap Ya Begini Gelap Biasanya Terlihat Ya Itu Dia Ada Percikan Api Kalau Diikat Langsung Tidak Terlihat Tapi Kalau Buat Kita Setengah Konslet Itu Baru Ketarah Terasa Terlihat Oke Kita Cek Yang Keluar Api Hanya Sedikit Membantu Ya Tidak Begitu Akurat Terutama Kalau Putus Tidak Begitu Akurat Tapi Kalau Konslet Akurat Ini Yang Bagian Korosi Tadi Ya Ini Putus Atau Konslet Karena Korosi Ya Bisa Putus Bisa Konslet Tapi Dari Pengecekan Kabel Tadi Putus Berarti Ya Putus Ya Banyak Korosi Karena Ini Dinamo Emang Mau Saya Perbaiki Juga Oke Kita Coba Bongkar Ikat Kita Lihat Putus Tidak Putus Tidak Ya Korosi Ya Keluar Rapi Bisa Karena Konslet Kebetulan Juga Ada Yang Putus Juga Bisa Walaupun Tidak Akurat Sedikit Membantu Cara Kerja Kita Kalau Putusnya Berdekatan Atau Bahkan Masih Menempel Bisa Terlihat Oke Semua Dinamo Bisa Ya Misalnya Ini Dinamo Kipas Angin Cina Ini Juga Bisa Tapi Ini Tidak Saya Perbaiki Dinamo Kipas Angin Cina Bikin Stress Kalau Kita Perbaiki Tapi Untuk Mengecekan Sebenarnya Bisa Untuk Mencari Yang Koclet Utamanya Itu Bisa Untuk Dinamo Pompa Air Bisa Bisa Semua Dinamo Bisa Ya Ya Itu Sudah Keluar Rapi Tapi Banyak Yang Koncelet Banyak Dinanya Untuk Contoh Dan Tidak Saya Perbaiki Buang Saja Oke Terima kasih Atas Kunjungannya Semoga Bermanfaat Tentu Masih Banyak Kesalahan Dan Kekurangan Dari Yoga Arif Dengan Tulus Minta Maaf Ketemu Lagi Di Tutorial Selanjutnya Terima Kasih